Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Selagan Channel Video kali ini kita akan berbagi tutorial Cara menggunakan akun sirika pemilu tahun 2024 Bagi teman-teman yang ditugaskan sebagai Pemegang akun sirika pemilu Jika masih bingung cara penggunaannya Silahkan teman-teman simak video kita ini hingga akhir Ini merupakan hasil yang kita dapatkan Setelah melakukan simulasi sirika pemilu tahun 2024 Dari PPK setempat ya teman-teman Nah baik sebelum lanjut ke videonya Bantu supportnya itu dengan cara Klik tombol like serta subscribe di akun Selagan Channel Akun ini terkhusus membahas seputar tutorial Teman-teman dapat request di kolom komentar Apalagi tutorial yang akan kita buat selanjutnya Oke teman-teman langsung saja kita masuk ke aplikasi sirika pemilu tahun 2024 Nah tampilan awal dari aplikasi sirika pemilunya Seperti yang teman-teman lihat Ada keterangan TPS Keliruhan Kecamatan Kode Kabupaten Kota atau Kabupaten Dan Provinsi Selanjutnya kelola daftar hadir Kelola tanda terima dan kejadian khusus Waktu pemutuhan suara Dan disini ada pemilihan presiden dan wakil presiden Selanjutnya pemilihan DPD Bengkulu Atau pemilihan DPD Pemilihan DPR Pemilihan DPRD Provinsi Pemilihan DPRD Kabupaten Nah beginilah tampilan dari aplikasi sirika pemilunya ya teman-teman ya Nah apa saja sih yang perlu kita lakukan terlebih dahulu Pertama kita klik pada pengilola daftar hadir Teman-teman tinggal tambahkan daftar hadir Sesuai dengan daftar hadir yang terdapat saat kita melakukan pemilihan Kita klik pada tanda tambah teman-teman Nah disini kita contohkan Nah misalnya ini merupakan contoh daftar hadir yang kita buat Kita klik ok Berhasil menembakkan gambar Nah sekarang untuk daftar hadirnya kita sudah mengupload ya teman-teman Jika halaman daftar hadirnya sudah kita foto Atau kita upload Selanjutnya kita masuk ke kelela tanda terima dan kejadian khusus Nah jika saat pemungutan suara Misalkan ada kejadian khusus Nah ini kita contohkan Misalkan ini merupakan contoh dari khususnya Atau halaman formulir kejadian khususnya Juga tidak ada teman-teman perlu juga untuk memfoto kejadian tersebut Dengan keterangan nihil Nah misalnya kita foto Kita anggap saja ini merupakan kejadian atau formulir kejadian khususnya teman-teman Sama seperti absen tadi kita upload Selanjutnya kita klik opsi waktu pemungutan suara Nah disini teman-teman bisa menambahkan waktu pemungutan suara Karena kita sudah menambahkan waktu pemungutan suara Nah disini ada keterangan waktu mulai 8 Februari Ini saat kita simulasi kemarin ya teman-teman Pada pukul 13.00 Waktu selesai 8 Februari pukul 15.00 Tinggal kita menyesuaikan saja dengan waktu dan tanggal pemilihan Nah kemudian selanjutnya saatnya kita merekap hasil Dari pemungutan suara Atau kita akan mengunggah C hasil dari pemungutan suara Disini kita akan memberi contoh kepada teman-teman Ini merupakan data saat kita melakukan simulasi kemarin Gimana kita dapat contoh C hasil dari pemilihan DPR Nah teman-teman tinggal masukkan saja pada opsi pemilihan DPR Yang pertama ini presiden DPD DPR Nah kita pilih melalui yang halaman DPR Nah apa saja sih yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu Disini teman-teman perlu untuk menambahkan Kelola PPS saksi dan PANWAS Teman-teman perlu menambahkan PPS saksi dan PANWAS Nah disini kita contohkan Menambahkan menambahkan saksi ya teman-teman Nah ini kita juga sudah membuat saksi Nama saksi saksinya Misalkan Nomor nick Nomor telepon Selanjutnya kita klik jenis pemeriksa Apakah saksi PANWAS PPS Nah disini kita pilih saksi ya teman-teman Sebagai contoh Kemudian apalagi yang perlu kita lakukan Yaitu kita pilih saksi apa yang ditugaskan kepada orang tersebut Nah sesuai dengan judul kita tadi Yaitu melalui saksi pemilihan DPR Kemudian pilih partai calon DPR nya teman-teman Kita pilih lagi Nah dari partai apa sih yang ditugaskan orang tersebut Misalkan partai golongan rakyat Misalkan Nah jika sudah kita klik daftar Oke sekarang kita sudah mendaftarkan saksi Begitupun untuk mendaftarkan PPS dan pengawas pemilunya ya teman-teman Kemudian kita lanjut untuk waktu pemungutan suara Dimana untuk waktu pemungutan suara Kita perlu untuk mengunggah terlebih dahulu C hasilnya Nah ini merupakan proses mengunggah C hasil Itu dengan cara kita klik pada ikon kamera di bojok kiri bawah Nah seperti di kamera kita Ini merupakan C hasil dari pemilihan DPR teman-teman Ini sebanyak 20 lembar Nah ini kita perlu scan semuanya Dari awal selesai Itulah tugas terikap ya teman-teman Kita mesti sabar dan semangat Proses mengambil gambar Untuk sudut yang berwarna titik hitam Nah di 4 sudut Ini pastikan berada dalam kamera Dan juga teman-teman Jangan sampai kameranya goyang saat pemotretan Dan juga pastikan kameranya tidak ngeblur Jika kita rasa sudah pas dan jelas Kita klik kamera Mengambil gambar Nah disini belum ada warna kuningnya ya teman-teman Jika belum muncul warna kuning Kita coba lagi Tutup Kita ambil lagi Nah seperti yang teman-teman lihat Pastikan sudah ada lingkaran berwarna kuning seperti ini Jika sudah muncul seperti ini Maka data kita tersebut atau hasil dari foto Akan terbaca oleh aplikasinya teman-teman Jika sudah muncul kotak berwarna kuning Kita klik checklist Kemudian kita klik kirim Nah disini dari 20 tadi baru satu foto ter Baru satu yang terfoto Kita lakukan hingga halaman akhir Kita klik lagi kameranya Kita buka lagi Sampai halaman akhir ya teman-teman Lakukan seperti yang di awal tadi Sampai halaman akhirnya Sampai halaman akhirnya Sampai halaman akhir selamat menikmati oke teman-teman jika semuanya sudah terfoto nah disini 0 belum difoto dan 20 terfoto berarti semuanya sudah kita foto selanjutnya kita klik detail pemilihan oke teman-teman disini kita sudah memfoto nah ada juga yang belum berhasil dan juga sudah berhasil nah ini kita coba klik detail terlebih dahulu ini gambar sedang diproses dan juga pastikan sinyalnya bagus ya teman-teman saat kita mengirim fotonya nah ini contoh yang sudah berhasil diunggah nah disini teman-teman perlu mengecek lagi satu persatu opsi tersebut apakah sudah benar data yang difoto dengan data yang terdeteksi atau terbaca oleh aplikasinya kita klik pada bagian tanda pensil nah jika data disini benar-benar kosong atau sesuai dengan foto berarti kita klik simpan teman-teman perlu juga mengecek satu persatu hingga selesai supaya datanya tidak keliru nah seperti contoh yang paling bawah untuk jumlah suara sah partai politik nah disini ada keterangan tanda merah ya teman-teman kita klik apakah ini sudah sesuai jika sudah sesuai kita klik simpan jika tidak sesuai teman-teman tinggal ganti disini misalkan berapa misalkan 12 jika di fotonya tidak terdeteksi maksudnya kita simpan 15 nah kita perlu berhati-hati ya teman-teman untuk mengecek terlebih detail lagi supaya datanya tidak keliru nah jika memang data tersebut sudah berhasil atau sudah kita cek satu persatu dan sesuai dengan C hasil kita klik submit saya mintakan bahwa data yang saya isikan adalah benar nah kita klik submit gambar sudah diperiksa nah jika kita sudah mensubmit tadi maka disini ada checklist berwarna hijau itu berhasil nah teman-teman pastikan semua file dokumen yang kita upload ini centang seperti ini ya teman-teman jika fotonya masih belum berhasil kita foto ulang itu halaman 4 jadi kita perlu untuk membuka lagi pada halaman 4 1 2 3 4 berarti halaman 4 ya teman-teman jadi ini kita perlu untuk memfoto ulang maka untuk tugas sirikat ini perlu berhati-hati dalam merekap hasil C hasilnya nah disini apakah Anda ingin menimpa gambar untuk halaman ini pilihan halaman 4 nah kita klik iya timpa nah kita akan menutupi gambar yang tidak terbaca oleh aplikasinya tadi kita klik kirim nah ini lagi proses kita klik nah gambar sedang diproses teman-teman perlu lakukan bagi yang ada keterangan merah seperti ini foto ulang teman-teman jika masih saat kita mengambil gambar masih keterangan seperti ini kita disuruh untuk memfoto ulang mungkin saja karena jaringan di hp kita kurang stabil ya teman-teman nah kita juga dapat melakukan atau men-scan secara offline kita hidupkan mode pesawat dan matikan wifi nah kita scan menggunakan mode pesawat kita klik ulangi foto disini ada keterangan anda sedang tidak terhubung dengan internet sehingga masuk ke mode offline kita klik selanjutkan maka kalau saat offline tampilannya seperti ini berwarna biru ya teman-teman kita klik detail nah dimana kalau saat kita melakukan secara offline maka kita perlu meng-input data secara manual ini kan kosong atau nol semua kita perlu untuk menyesuaikan dengan data yang ada bedanya dengan online yaitu kita kalau online secara otomatis terdeteksi oleh kameranya kita hanya perlu mengecek tetapi kalau offline kita perlu untuk meng-input secara manual jika memang sudah benar kita klik submit saya menyatakan bahwa data yang saya isi dengan benar oke nah maka seperti ini teman-teman halaman 5 menjadi warna biru seperti ini nah baik teman-teman jika memang sudah di-input atau sudah checklist semuanya maka kita dapat untuk mengkunci dokumen kita dimana setelah kita mengkunci dokumen ini kita tidak dapat lagi mengeditnya dan pastikan bahwa data-data kita tersebut memang sesuai dengan C hasilnya disini langsung saja kita klik kunci dan buat dokumen nah disini kita diminta untuk mengisi waktu penghitungan suara ya teman-teman kita kembali terlebih dahulu waktu penghitungan suara tanggal mulai tanggal 9 jam 13.00 tanggal selesai jam 15.00 misalnya kita submit nah disini kita perlu untuk menghidupkan kembali jaringan kita submit waktu penghitungan suara sudah selesai kita klik lagi pada bagian lihat detail pilihan nah disini sudah checklist semua langsung kita kunci dan buat dokumen kunci dan buat dokumen setelah pemilihan di kunci anda tidak akan dapat menambah menambahkan saksi baru apakah anda yakin ingin mengunci pemilihan ini nah pastikan sebelum kita mengunci datanya semua saksi sudah kita masukkan dan juga datanya sesuai dengan C hasil kita klik saja ya jika memang sudah benar saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar kita klik submit diminta sidik jari kita tunggu proses sedang berlangsung sedang membuat dokumen harap tunggu sampai selesai nah kita tunggu prosesnya ya teman-teman nah disini sudah selesai dengan keterangan belum semua gempat terkirim pada pilihan ini anda harus mengunggah berkas pdf atau bagian berkas pdf kita perlu untuk mengunggah berkas pdf kita klik mengunggah sedang mengunggah dokumen nah disini tadi dikarenakan masih ada yang offline ya teman-teman kita untuk meng inputnya jadi pastikan teman-teman meng inputnya secara online nah disini sudah selesai tekan tombol ini untuk membagikan berkas pdf kita langsung bagikan berkas pdf nah ini dapat kita kirim ke WA ya teman-teman dapat kita kirim ke saksi yang diminta file c hasilnya teman-teman nah kita dapat share c hasil ke pps ataupun ppk yang meminta file data tersebut salinan c hasil kita klik nah dan ini merupakan hasil salinan dari si recap kita teman-teman ini halaman satu halaman dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas belas enam belas nah disini masih ada yang belum terbaca dikarenakan kita tadi tidak menggunakan data seluler maka disarankan teman-teman untuk menggunakan jaringan untuk men-scan nya supaya hasilnya lebih maksimal nah ini kita cuma sebagai simulasinya saja teman-teman ya nah dan ini dapat kita lihat rincian semua c hasil nah oke teman-teman begitulah cara menggunakan aplikasi sirka pemilu tahun 2024 nah ini untuk pemilihan lainnya teman-teman tinggal menyesuaikan saja seperti di video kita sebelumnya nah semoga setiap video ini dapat bermanfaat begitu teman yang ditugaskan sebagai sirka pemilu untuk tahun 2024 saya dari selagan channel jika ada kegeluran saya mohon maaf dan mohon arahannya bisa teman-teman langsung tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati